Pemirsa Maskapai Super Airjet resmi membuka penerbangan rute Jakarta-Solo-Jakarta mulai 5 Januari 2022. Penerbangan perdana dilakukan dari Bandara Internasional Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah. Rangkaian peluncuran rute penerbangan Maskapai Super Airjet turut dihadiri wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah tamu undangan. Menurut Direktur Operasional Airbus Super Airjet Kapten Buntoro Suharyanto, Maskapai ini menyasar segmentasi milenial karena Solo menjadi salah satu lokasi destinasi wisata terbaik di Jawa Tengah. Tadi kami utarakan, kami lebih menargetkan pasar untuk milenial, kaum milenial. Pihaknya menambahkan kota Solo menjadi destinasi ketiga di Pulau Jawa setelah Surabaya dan Yogyakarta dan ke-11 sejarah nasional sejak terbang perdana pada 6 Agustus 2021. Nantinya penambahan rute akan dilakukan di kota Semarang. Sementara wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka berharap dengan penambahan rute ini akan memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi, terutama di kota Solo. Saat kami lagi kegiatan ekonomi bisa berputar lagi, itu sesuanya untuk pemulihan ekonomi.